Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MagaGameTV. Di video kali ini kita akan ngebahas PS4 kan kawan. Nah, kebetulan sudah ada di hadapan kita PS4 Ori, firmware-nya 11, ini PS4 Slim ya. Oke, ini PS4 Slim, firmware-11 ini masih Ori kan kawan. Nah, di video kali ini saya ingin ngerubah PS4 Ori menjadi PS4 Hand versi firmware-11 kan kawan. Bagi yang belum tahu, tonton terus videonya, jangan di-skip biar nggak gagal paham. Nah, untuk firmware-11 ini kita butuh STB untuk ngerubah PS4 Ori-nya menjadi PS4 Hand kan kawan. Nah, di sini saya pakai STB, kebetulan STB-nya juga sudah datang, langsung saya praktekkan saja. Oke, ini posisinya saya ke menu lagi ya. Nah, ini ke menu dulu dulu. Nah, ini ada game-game. Ini masih kaset ya kan kawan, ini butuh kaset ya. Nah, kalau nggak salah di sini ada kasetnya juga, saya keluarin dulu ya. Biar tidak mengganggu cara ngerubahnya. Oke. Saya keluarin dulu kasetnya. Nah, sebenarnya kalau ada kaset juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik kita keluarkan saja. Oke. Pertama yang kita butuhkan adalah STB atau STB ini yang sudah auto hand ya. Jadi, kita tinggal setting saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara settingnya untuk pemula. Bila sudah beli STB tapi bingung cara settingnya bagaimana, nah, tonton videonya di sini. Oke, langsung kita buka saja. Dikuti lagi. Ya, ini power adapter isinya ya. Ini adapter STB-nya kalau nggak salah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 4. Oh, nggak, nggak. Ada 5. Oke. Ini hanya pengganjal. Dan dapat kabelan juga. 1, 2, 3, 4. Dan 5 juga. Saya beli 5 emang sih. Dan STB-nya juga sudah datang. Nah, ini STB ya. Yang dimaksud dengan STB seperti ini. Nah, saya ini yang sudah, apa namanya, sudah auto hand ya kan kawan. Jadi, tinggal kita setting saja bagaimana cara settingnya. Tonton video saya terus ya. Oke. Langsung kita ambil saja salah satunya. Ini saya taruh dulu di sini. Dan saya akan coba salah satu juga di sini. Oke. Kita buka dulu ya STB-nya. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana cara mengotomatiskan auto hand-nya di STB melalui STB di PS4-nya ya. Kita buka dulu aja. Nah, seperti biasa. Kita colok dulu di sini. Nah, oke. Nah. Lalu adapternya juga. Agak ribet ya Bang? Nggak sih. Untuk pertama memang agak ribet kelihatannya. Nah, tapi kalau sudah pakai, sudah coba. Lebih enak PS11 kalau saya sih. Jadi, tinggal tunggu aja. Oke, colok lagi. Nah, seperti ini ya kalau colokannya. Seperti ini. Nah. Yang kabel LAN satunya kita colok ke songket LAN yang ada di PS4. Nah. Oke. Saya singkatkan dulu kasetnya. Saya angkat dulu ya. Kelihatan nggak di sini. Oke. Oke. Colok S aja di sini Bang. Oke. Nah. Selesai. Aktifasinya. Ya, aktifasinya. Selesai. Colok-mencoloknya. Nah. Ini dibiarkan dulu aja. Nah. Di sini. Perhatikan di PS-nya dulu. Kita akan setting dulu kan kawan. Setting kita masuk. Jadi, ini belum auto hand ya. Jadi, kita masuk dulu ke setting pengaturan. Lalu ke jaringan kan kawan. Nah. Jaringan ini harus terconteng ya. Baru kita siapkan koneksi internetnya. Nah. Ini kita pilih kabel LAN. Nah. Kita custom. Tunggu aja sampai masuk. Nah. Ini pilih yang paling bawah nih. P, 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 O, E. Masuk aja di sini. Nah. Ini kita masuk. ID penggunanya. G3 kali. Itu, dua, tiga. Oke. Kata sandinya juga. G3 kali. Nah. Sudah seperti ini. Masuk kita ke berikutnya. Di sini kita pilih otomatis. Otomatis. Jangan gunakan. Oke. Tes koneksi internet. Oke. Kita tes. Tinggal tunggu sampai ke menu awal lagi. Oke. Kita oke saja ini. Nah. Sudah kan ya. Di sini. Kita kembali. Nah. Di sini kita butuh tambahan file hack-nya. Yaitu flash disk yang sudah terisi file hack-nya kan kawan. Jadi kita colokkan dulu di sini. Ini cuma sekali aja ya. Kalau sudah pernah kita colokkan ke PS. File hack-nya itu untuk hand kedua kalinya tinggal cabut aja. Nggak usah aja. Disimpan. Abis itu. Nggak apa-apa. Karena ini cuma digunakan untuk sekali aja. Tapi penting. Nggak ada ini. Kita nggak bisa buat PS ori menjadi hand. Oke. Di sini kita harus cek dulu kan kawan. Flash di sini udah masuk apa belum ya. Kita ke pengaturan lagi. Kita ke perangkat. Nah. Kita ke perangkat. Lalu ke perangkat penyimpanan USB. Kita cek. Nah. PS USB-nya udah masuk ya. Nah. Kalau kita udah pastikan udah masuk. Kita kembali lagi. Oke. Tunggu situ. Kita restart PS-nya. Opsi daya. Restart PS-nya. Oke. Nah. Di saat restart PS-nya. Kita colokan dulu nih kawan. Apa namanya. STB-nya. Oke. Di sini juga kita hidupkan ya. Di sini ada tombol hidupnya sama. Nih. Di sini kan ada stick-nya ya. Tunggu dulu. Tunggu itu hidup. Nanti kita hidupkan juga. Ini untuk pertama kali kita buat hand-nya. Itu butuh file hack-nya kan kawan. Tapi kalau udah bisa pastikan hand-nya di hand tanpa USB. Tinggal cabut aja nanti. Oke. Kita tunggu aja. Nah. Sudah masuk ya. Pencet aja. Tombol home seperti biasa. Kita masuk dulu ke menunya. Nah. Di sini kita hidupkan. STB-nya. Cek-klik. Nah. Di sini kan ada nih. Lampunya hidupkan ya. Nah. Di sini tinggal kita tunggu aja kan kawan. Nggak perlu pencet apa-apa aja. Apa-apa aja. Nggak perlu pencet apa-apa lagi. Oke. Oke. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai ada pemberitahuan di pojok kiri, kanan, atas. Nah. Kan udah masuk ya. Kabelan tidak tersambung. Itu biarkan saja kan kawan. Sampai dia otomatis. Fokus aja ke TV-nya. Nggak apa-apa. Kalau untuk ngebuat PSORI menjadi hand ini emang agak lama kan kawan ya. Nanti kalau sudah terjadi hand-nya atau sudah bisa hand-nya, sudah tidak pakai flash disk lagi, itu cepat. Lebih cepat. Kalau untuk pertama kali emang gini, lebih lama. Tunggu saja. Ya. Sudah muncul lagi. Tapi biarkan aja sampai benar-benar golden hand-nya keluar. Nah, PPP-Wnet ini biasanya udah kehabis ini hand keluar. Tuh kan, golden hand-nya masuk. Oke. Pilot sukses. Oke. Kita masuk aja. Apakah sudah ada golden hand-nya? Nah, kan sudah bisa kan kawan? Nah, ini dia. Kita masuk. Tuh. Coba kita ke setting. Apakah ada? Nah, ini kan ada. Tuh. Berarti ini udah hand ya kan kawan? Nah, sekarang kita coba restart PS-nya tanpa flash disk ya. Ini saya matikan dulu. Kalau udah hand mah cabut aja semua. Nah, ini cabut. Ini saya, udah mati ya ini ya. Nah, sekarang kita coba tanpa flash disk ya. Karena flash disini kita butuhkan hanya sekali kawan-kawan saat ngerebuah PS4 Ori menjadi hand. Kalau PS4-nya sudah hand, flash disini tidak dibutuhkan lagi. Tapi ini penting banget. Kalau kita nggak ada ini, kita nggak bisa ngerubah PS Ori menjadi PS hand versi 11 kan kawan. Ini isinya apa bang? Ini isinya file hack untuk PS4 versi 11. Oke. Nah, sekarang kita restart PS-nya. Saya restart. Ini sudah saya cabut ya. Jadi, saya nggak pakai flash disk lagi. Hanya ini saja. Saya lihat ini. Hanya STB-nya saja. Tunggu. Tunggu biasa restarma agak lama PS4 ya. Oke, sudah masukkan kawan. Kita hidupkan aja stick-nya. Nah, di sini kita pencet aja power-nya ya di sini. Kan ini belum hidup tuh. Ya, belum ada lampunya. Jadi, kita pencet aja. Nah. Sudah hidup? Tinggal tunggu di TV-nya. Kita tunggu aja. Lihat posisinya yang nggak ada. Nah, sudah masuk ya. Kabelan tidak tersambung ya. Biarkan saja, abaikan saja. Ini nggak pakai flash disk lagi. Ini flashnya di luar. Oke. 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 Tuh, kabelan tidak tersambung. Biarkan saja. Abaikan saja. Emang begitu perintahnya. Tidak dapat tersambung ke jaringan. Oke, biarin saja kan kawan. Emang seperti itu. Itu normal. Jangan panik. Itu STB-nya lagi bekerja ya. Nah, PP-PP Winnet-nya udah masuk tuh ya. Tuh, gue lihatnya sudah masuk. Yuk, kita masuk aja. Tunggu. Kita cek ya. Ini udah ada golden hand-nya di sini. Reload sukses ya. Nah, kita cek ada debug setting-nya atau tidak. Di sini ada dong. Nah. Kita cek firmware-nya. N11 ya. Oke. Kita kembali. Di sini yang harus kawan-kawan lihat itu di mode sambungan ke internet harus diconteng kan kawan ya. Ingat. Kalau ini dihilangin, dia nggak bisa. N-nya tidak bisa masuk. Oke. Udah seperti ini. Kita matikan saja indie home-nya atau STB-nya. Oke, mati. Ini cabut juga boleh, nggak juga boleh. Ini kan udah dimatikan dari tumble power-nya. Udah. Akhirnya beres kan kawan. Nah. Oke kan kawan. Ternyata begitu cara ngerubah PS Ori, firmware 11 menjadi PS4 hand, firmware 11. Ya. Bagi yang bertanya, Bang, setiap ngidupin PS, emang selalu harus gitu? Iya. Kalau untuk PS4 hand itu harus begitu kan kawan. Mau PS4 hand 505, 672, 750, 9, atau 11, semuanya harus di hand dulu kan kawan. Harus diaktifkan hand-nya. Yang membuat bedanya hanya cara mengaktifkan hand-nya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. bisa dipahami. Yang ingin ngerubah PS-nya firmware 11 untuk menjadi hand ya seperti ini. Tadinya Ori ya. Malah pakai kase tadinya. Sekarang ini kita hapus aja nanti. Oke kan kawan. Mudah-mudahan jelas ya. Saya akhir video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Subscribe. Sampai jumpa di video saya.